Intro Welcome, Smart Investor to my channel Mizar Imam Jadi kembali lagi di segmen Prospek Saham Dan di episode kali ini kita akan coba ngomongin tentang saham-saham yang ada kaitannya dengan rencana kenaikan suku bunga di bulan Maret ini Jadi kita harus bahas pertama, yang pertama adalah Kalau teman-teman ingat ya, untuk menyelamatkan suatu negara yang sedang kena krisis Salah satu caranya adalah dengan menurunkan suku bunga Karena kenapa? Karena dengan turunnya suku bunga, harusnya perusahaan-perusahaan itu bisa minjem dengan pinjaman bunganya yang lebih murah ya Dan akhirnya ekonomi bisa pulih kembali Tapi, apa jadinya? Kalau suku bunganya udah nggak bisa diturunkan lagi, udah mentok, udah nol Nah, alternatif solusinya adalah dengan melakukan printing money dan bagi-bagi bansos Nah, inilah yang terjadi di Amerika Serikat kemarin Di AS kemarin, selama financial crisis di 2008, penurunan suku bunga udah banyak banget ya Dan ini, di COVID kemarin itu juga dilakukan Tapi keburu mentok, akhirnya terpaksa dilakukan printing money Dan printing money ini yang menyebabkan akhirnya Amerika itu mengalami inflasi yang sangat tinggi, yaitu 7,5% Dan ini adalah titik tertinggi selama 40 tahun terakhir Untuk mengeret ini, solusinya adalah dia dinaikkan kembali suku bunganya Yang direncanakan The Fed itu bakal dilakukan di bulan Maret ini terlepas perang Ukraina dan Rusia Seperti itu ya Dan ini, di episode kali ini itu fokusnya di situ Kita akan coba nyari tahu apa efeknya suku bunga ini terhadap Indonesia Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan Apa yang portfolio kita diapakan Itu akan saya coba jawab di video kali ini Nah, tapi sebelum lebih jauh, saya ingin ngasih tahu tambahan sama teman-teman semua ya Apa sih pentingnya inflasi itu ini Biar lebih paham lagi, merasuk lagi ya Inflasi itu lawan katanya adalah deflasi Kalau misalnya sedang mengalami deflasi Orang itu lebih cenderung untuk nahan duit dan nggak belanja Karena harga barang besok itu kemungkinan besar lebih murah daripada sekarang Dan ini bukan hal baik untuk perusahaan-perusahaan Karena mereka akan kehilangan revenue-nya Dan oleh karena itu mereka lebih suka inflasi ya Ketika inflasi, harga besok itu kemungkinan akan lebih tinggi Sehingga kita didorong untuk belanja sekarang Dan ini secara tidak langsung akan meningkatkan demand dari produk-produk perusahaan Oleh karena itu idealnya biasanya itu adalah inflasi tapi di 2%-an aja Sedangkan kemarin itu nyampe 7,5%-an Oleh karena itu akan dinaikkan suku bunga biar balik ke 2% Dan kita lihat dari data-data yang sudah dihimpun Apa sih kaitannya dengan suku bunga di Indonesia Kita kan tadi kan ngomongin suku bunga di AS ya Kita bisa lihat sebenarnya ada kaitannya Kalau misalnya Amerika cenderung menaikkan suku bunga Indonesia kemungkinan akan ngikut seperti tahun 2018 ini Ini adalah data dari reverse repo rate yang kita bisa lihat di sini Ini kenaikan suku bunganya ada di tahun 2013 ya Ini dan juga 2018 ini Sekarang kita akan coba lihat ya Coba lihat apa efeknya ke IHSG Efeknya ke IHSG adalah 2013 itu turun cukup lumayan Dan 2018 juga turun cukup lumayan Ini efeknya ya Jadi ini juga diperkuat oleh dari hasil riset Infovesta Infovesta ini salah satu website saham ya Kita bisa lihat Dengan hasil riset Infovesta Kita tahu bahwa hampir semua sektor Itu korelasinya adalah negatif dengan kenaikan suku bunga Artinya apa? Artinya ya kalau suku bunganya naik Ya harga-harga saham di sektor ini juga akan turun Kebalikannya ya Dan ini kita bisa lihat Yang paling sensitif itu adalah keuangan Dan yang paling nggak sensitif itu adalah komoditas Pertambangan, pertanian, kayak gitu-gitu ya Dan ini juga menjelaskan tentang kenaikan harga komoditas akhir-akhir ini Dan ini juga ada kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan yang pertama ya Jadi jangan sampai dilewatkan Kita lihat Kita bisa tahu ya bahwa harga komoditas US Oil, terus kemudian CPO, Coal, segala macam Itu harganya sepanjang 2020 itu naik Jadi setelah printing money ini terus naik Kenapa ya? Karena inflasi Jadi ini bisa naik kayak gini karena inflasi Kok bisa inflasi menyebabkan harga komoditas naik? Ya iya dong Kalau misalnya terjadi inflasi Nilai dolar kan akan melemah ya Jadi yang tadinya mungkin bisa beli Beli satu barrel minyak itu dengan harga 70 USD Sekarang harus jadi beli di harga 100 Kayak gitu ya Jadi inflasi ini secara langsung menaikkan harga komoditi Dan akhirnya ketika terjadi inflasi Saham-saham komoditi itu menarik Termasuk hari ini Gitu ya termasuk sekarang Tapi apa jadinya? Kalau misalnya FOMC yang digelar rapatnya di Maret 15-16 nanti Memutuskan bahwa suku bunga akan dinaikkan Apa yang akan terjadi? Yang terjadi ya kemungkinan besar Harga komoditas-komoditas ini Kemungkinan akan koreksi Karena inflasinya sudah dibenerin Gitu ya Dan kita juga bisa lihat ini secara teknikal juga Biasanya kalau di ending dari sebuah siklus itu biasanya memang ngeburst gini ya Naik banyak banget gini seperti ini Dan ini mungkin suatu ciri-ciri bakal berubah trendnya Kira-kira seperti itu Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah Gak apa-apa kalau kita memang ngincar komoditas gak masalah Apalagi ditambah lagi juga ada perang Rusia dan Ukraina Itu meningkatkan harga komoditas juga Tapi kita harus ingat Kita harus pantau tanggal FOMC rapat 15-16 Kalau dinaikkan suku bunga di sini Maka selesai Selesai dari siklus kenaikan harga-harga komoditas Itu ya Jadi teman-teman ingat-ingat ya Kalau sebelum diputuskan untuk dinaikkan suku bunga ya gak masalah Komoditas masih menarik Tapi begitu naik suku bunganya Itu kita harus keluar Kalau bisa seperti itu Dan yang kedua yang harus kita lakukan Itu adalah kaitannya dengan IHSG IHSG juga sekarang Setelah sudah menyentuh resisten 7.000 Kita target kita marahkan 7.000 Dan ini relatif sudah tercapai Mungkin bisa diuji lagi Tapi kemungkinan besar Kalau memang beneran Maret nanti diputuskan naik suku bunga ya Dan ini akan kemungkinan akan ada koreksi Kayak gitu ya Jadi mungkin bisa jadi seperti 2013-2018 bisa jadi Tapi saya disini bukan nakut-nakutin ya Bukan ngajulin teman-teman untuk gak invest dan segalaan Bukan Tapi kita lebih berhati-hati dan mengatur money management kita dengan baik Saya sendiri masih masuk sekitar 40% Sorry 60% ya Jadi 40% masih cash Jadi memang saya ingin mengantisipasi kenaikan seperti ini Kayak gitu ya Jadi saya memang nyoba agar Agar kalau misalnya ada terjadi rapat FOMC ini hasilnya tidak bagus Saya masih punya banyak peluru cadangan Kurang lebih seperti itu Itu yang ingin saya lakukan Jadi teman-teman ya terserah Ini bisa saja salah Bisa saja gak ada penurunan sama sekali Bisa saja Oleh karena itu disini saya juga Nyarankannya bukan langsung ditinggalin saham ya Tapi kita masuknya agak diatur Gak 100% Kita lihat disini saya juga masih masuk 60% Masih cukup banyak ya Tapi ada yang saya jaga-jaga Kalau misalnya seandainya ini beneran terjadi Penurunan karena kenaikan suku bunga terjadi Saya masih ada peluru Nah kurang lebih seperti itu adalah dua hal yang saya himbau Anak teman-teman semua Ya terkait dengan kenaikan suku bunga tadi Dan inflasi tadi Nah itu saja episode kali ini Kalau teman-teman suka episode kayak gini Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow IG saya Itu saja Karena hidup bersimbang Tetap cerdas entar Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa